Halo 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 saya Audrey Chandra presenter di Sapa Indonesia siang perbaru yuk informasi yang paling baru independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya Dan terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru Usia kota pengawangan memasuki 115 tahun pada tanggal 1 April Namun karena masih dalam pandemi, pengkot pengawangan hanya menggelar acara sederhana untuk memperingatinya Yaitu doa bersama dan istihosa Acara doa bersama dan istihosa dalam rangka hari jadi kota pengawangan ke-115 ini dilaksanakan di halaman setda kota pengawangan kamis pagi Karena pandemi COVID-19, acara doa bersama ini pun dilakukan secara terbatas dengan pelaksanaan protokol kesehatan Jika biasanya acara ini diikuti oleh ratusan santri, ulama, dan warga Maka halaman setda ini hanya diisi oleh para pejabat, kepala OPD, perwakilan tokoh masyarakat, dan perwakilan warga Situasi lenggang tampak jelas pada acara ini meski pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran terus dilantunkan Ya harapannya ke depan tentang kota pengawangan, pemerintah kota pengawangan bisa guyup, bisa kolaborasi dengan portofinda Dengan masyarakat, tokoh agama, semuanya lintas agama juga alhamdulillah pada tadi malam juga turut doa bersama Menurut keyakinannya masing-masing, bersama-sama untuk kota pengawangan yang kondusif, untuk Jawa Tengah yang kondusif Diharapkan dengan digelarnya doa bersama ini, kota pengawangan bisa semakin baik dan maju Serta segera terbebas dari wabah COVID-19 Awan Negus, Kompas TV, Pegawangan